Hai adik-adik, walaupun ibadahnya online, adik-adik harus tertip ya. Bersihkan dirimu dan pakai pakaian rapi. Siapkan alkitab dan alat tulis, duduk sopan, dan tertip. Ikuti ibadah sampai selesai. Hai Lohse Dewi, Hai Lohse Dewi, Hai Habang, Baik Lohse, gimana Lohse? Mau puji Tuhan baik juga, Kita mau sekolah minggu ya, Betul, Kita sama adik-adik dulu yuk, Boleh. Halo Lohse Dewi, Selamat pagi, Selamat hari minggu, Nah kita mau sekolah minggu nih adik-adik, Sudah berdoa belum tadi pagi? Sudah, Maksudnya sudah? Sudah, Iya, kita mau berdoa syukur dulu ya sama Tuhan ya, Kita mau nyanyi lagu, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasihi setiapku, Dan ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Untuk kebaikanmu, Terpanjang hidupku, Terima kasih Yesusku, Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiapku, Dan ku alami dalam hidupku. Yang ku alami dalam hidupku, Terima kasih Yesus, Untuk kebaikanmu, Terpanjang hidupku, Terima kasih Yesusku, Warintang hidupku, Terima kasih Tuhan. checks kebaikanmu, Terima kasih Yesusku, Missouri, Terima kasih Yesusku, Perנים., Terima kasih 실a, Syukur bagimu Nah jadi sebelum kita mulai sekolah minggu Kita berdoa dulu Ibat tangan sepatannya kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Untuk hari yang cerah Untuk hari yang mungkin mendu Untuk hari yang mungkin sedih buat kami Tapi sungguh Tuhan Tuhan yang memberikan kami Sukacita Tuhan yang selalu ada buat kami Kalau pada saat ini kami mau sekolah minggu Tuhan pimpin Sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik Kami boleh menikuti Setiap aktivitas Tuhan pimpin sekolah minggu ini Dari awal Kemahan hingga akhirnya Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Amin Masa kita memuji Tuhan lagi nih Ya betul Adik-adik kita memuji Tuhan lagi ya Masa mau nyanyi apa? Nyanyi singing lovely Peace the Lord Oke kita mau nyanyi Buat Tuhan Ya kan Masya? Ini tambah ada bedanya Masya Oh boleh Selamat pagi Setinggi-tinggi yang berlangsung Wah adik-adik pasti udah tahu Dan pasti harus pakai gerakan kan? Betul Jadi adik-adik harus berdiri semua Kita mau pakai gerakan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalangkan segalanya Tinggin-tingginya wangit Terlalu tinggi kasih Yesusku Dalam-dalam selautan Dalam kasih Yesusku Terlalu tinggi kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalangkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalangkan segalanya Nah adik-adik, kita sekarang akan mengenakan firman Tuhan Sebelumnya kita mengumumkan Tuhan dulu Dari KC 140 Bidangmu melintah Dari kakiku Dan setapai suruh Pada jalanku Firman Tuhan, Firman Tuhan Menerangi jalanku Firman Tuhan, Firman Tuhan Terlalu tinggi kasih Yesusku Terlalu tinggi kasih Yesusku Terlalu tinggi kasih Yesusku Terlalu tinggi kasih Yesusku Dan terlalu tinggi kasih Yesusku Dan sebagai suruh Terlalu tinggi kasih Yesusku Terlalu tinggi kasih Samusku Terlalu tinggi único Terlalu tinggi kasih Yesusku Dan terlalu tinggi danários Dan terlalu tinggi Dan terlalu tinggi dan harus tetap Des Hypocains Sayaật Dan terladu Masih stress Menerangi jalanku Firman Tuhan, firman Tuhan Berlindung hidupku Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita firmanmu Berkati Tuhan dan mampukan kami untuk mengerti firmanmu hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, amin Adik-adik, sudah siap kan alkitabnya? Yuk, gak usah hari ini mau bercerita tentang Tuhan Yesus berkuasa dan menang Nah, ceritanya diambil dari mana? Kita buka Matius 4 ayat 1-11 Yuk, di alkitab ditulis apa ya? Matius 4 ayat 1-11 Sudah dapat? Di alkitab ditulis pencobaan di padang gurun Eh, apa hubungannya ya? Pencobaan di padang gurun sama Tuhan Yesus yang berkuasa dan menang Nah, begini cerita, mau dengarkan? Hari itu, Tuhan Yesus telah berkuasa 40 hari 40 malam Dia merasa lapar dan haus Di padang gurun, gak ada makanan Adanya batu, pasir, langit, tanah Gak ada air, gersang Tapi Tuhan Yesus berkuasa 40 hari 40 malam Setelah 40 hari 40 malam Tuhan Yesus merasa lapar Datang Iblis Yang jahat Si jahat iblis datang Yang diam Dia datang Dan bilang Tuhan Yesus lapar ya Banyak batu Tuh Nih, batu ini Silahkan Dibikin jadi roti Kan Tuhan Yesus hebat Anak Allah katanya Lalu Tuhan Yesus menjawab Ada tertulis Manusia Hidup bukan dari roti saja Tetapi Dari setiap firman Yang keluar dari Murut Allah Iblis Marah Ternyata jawaban Tuhan Yesus benar Iblis tahu Iblis suara Lalu Iblis membawa Tuhan Yesus Ketempat yang kedua Ketempat apa langsung? Ketempat yang sangat tinggi Itu adalah Di atas gedung Di atas atapnya Baik Allah Tinggi kan? Kita lihat ke bawah ini Takut banget Tapi Iblis bilang Eh Tuhan Yesus Katanya Anak Allah Tuh Lompat deh Pasti Tidak bakalan jatuh Karena kan Dibilang di Akita Malekat-malekat Tuhan Akan menjaga Supaya kakimu Nanti Enggak Terkantuk batu Benar Enggak Kata Iblis Lalu Tuhan Yesus bilang Jangan Engkau mencobai Tuhan Alamu Muka Iblis Julek banget Karena yang Tuhan Yesus bilang itu Benar Di Alkitab tertulis Jangan mencobai Tuhan Alamu Iblis kesal sekali Setelah itu Tuhan Yesus dibawa oleh Iblis Ketempat yang ketiga Ketempat ini Sangat tinggi Lebih tinggi Daripada Yang tadi yang kedua Nah Kemana itu Ke atas gunung Lalu Iblis Tuhan Yesus Lihat Itu semua kerajaan Di dunia ini Banyak ya Hebat kan Hebat Banyak Aku mau kasih buat Tuhan Yesus Tapi ada satu syaratnya Ya Satu doang Satu gak banyak Satu Nyembah aku satu Mau ya Tuh semua tuh Ada kerajaan Kerajaan tuh Sekali aja Nyembah Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus berulang Lalu Yesus bilang gini Enyah kau Iblis Engkau harus menyembah Tuhan Alamu Dan Hanya kepada dia Sajalah engkau harus berbang Lalu Iblis Pergi pelan Dia berjalan Pelan-pelan Dengan Sedih Karena gagal Dia gagal Mencobain Tuhan Yesus Bukan cuma satu Bukan cuma dua Tapi tiga kali Dia berjalan Sambil dia melihat ke belakang Begitu dia melihat ke belakang Adik-adik Iblis semakin kesal Karena apa? Dia melihat Tuhan Yesus Sedang dilayani oleh malekat-malekat Mereka melayani Tuhan Yesus Dengan begitu hormat Karena apa? Tuhan Yesus sudah menang Tuhan Yesus berpuasa Atas semuanya Nah adik-adik Tadi cobaan Tuhan Yesus itu tuh Ada tiga Sekarang Cobaan kita apa ya? Sekarang kan kita gak bisa kemana-mana Liburan gak bisa Main di luar sama teman gak bisa Oh iya Cobaan kita cuma satu Sekarang ternyata Adik-adik Main game Ya bener kan? Main keluar gak bisa Liburan gak bisa Yaudah Pegang HP aja Gitu ya Eh Boleh sih Tapi gak boleh lama-lama Tugas sekolah sudah selesai PR-PR sudah Mandi Makan Jangan sampai mandi bawa Gamenya Berendam itu Wah Gak boleh Ya Tugas sekolah Sebentar mama Tugasnya ini kan lagi diada di HP Padahal main game Boleh? Tidak boleh Selesaikan tugas sekolah PR-PR Yang perlu dikerjakan Dikerjakan dulu Bantu mama Kita mengalahkan Cobaan kita Dengan apa? Itu game yang selalu Memanggil kita Hai J Gamenya nih Pre-PR Kerjakan dulu Semua tugas-tugas Yang perlu dikerjakan Lalu kita bisa Menang Dari Percobaan Ya? Oke? Nah Jadi Jangan lupa Kita masih ada Ayat hafalan Buka Alkitabnya Tadi sudah pada ditutup ya Jangan Kita buka lagi Di Jakobus 1 Ya Jakobus berjanjian Baru Jakobus 1 Ayat 12a Ya Terus baca ya Berbahagialah Berbahagialah Orang Orang yang bertahan Dalam Pencobaan Oke? Semua apa? Oke Sip Semuanya Lipat tangan Tutup mata Kita berdua Tuhan Yesus Amin 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 Kreatifitas Seperti ini Adik adik Nah Sekarang Adik adik harus Menyiapkan Bahan-bahannya Yaitu Sebagai berikut Adik adik perlu Menyiapkan Pelubang Ketas Terus Adik adik juga Harus menyiapkan Spidol Atau pensil Atau pensil Atau pensil warna Adik adik Ya Kemudian Adik adik juga Harus menyiapkan Lem Ya Terus Ada juga Gunting Adik adik ya Ada gunting Seperti ini Ya Nah Selanjutnya Adik adik juga Harus menyiapkan Pintah ya Adik adik Pintah Atau Benang wall Juga boleh Ya Terus Apalagi Adik adik juga Menyiapkan Manik-manik Yang ada di rumah Atau Kertas origami Yang berwarna-warni Adik adik bisa gunting Untuk sebagai hiasan Seperti ini Ya Kemudian Langsung juga Menyiapkan Potongan kertas Adik adik Ya Adik adik bisa Mengguntingnya Dalam berbagai bentuk Ya Seperti ini Atau Pegi empat Seperti ini Atau Segitiga Atau Bentuk Bulat Ya Terserah adik adik Mau mengguntingnya Dalam bentuk apa Yang bisa Untuk Menulis Kata-kata Jawaban Tuhan Yesus Tadi Ya Nah Kemudian adik adik Yang terpenting Adik adik juga Harus menyiapkan Kertas manila Atau Kertas tebal Seperti ini Warnanya Bebas Ya Adik adik Ya Selanjutnya Seperti yang Langsung katakan Tadi Kita harus Menulis Kata-kata Jawaban Tuhan Yesus Pada Iblis Yang itu Pertama Masih ingat Apa Salah satunya Adalah Janganlah Kamu Mencobai Tuhan Alamu Kita tulis Ya adik adik 3 kalimat Jawaban Tuhan Yesus Tersebut Ya Janganlah Kamu Mencobai Tuhan Alamu Itu Yang pertama Apalagi Yang kedua Yang kedua Apa adik adik Yaitu Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Melainkan Dari Setiap Firman Yang keluar Dari Mulut Allah Terus Apalagi Adik adikku Yaitu Engkau Harus Menyembah Tuhan Alamu Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Nah Adik adik Setelah Adik adik Menulis Semuanya Selesai Di tiga Lembar Kertas Yang sudah Adik adik Siapkan Tadi Kita akan Mulai Menempelnya Ya Kita akan Mengambil Kertas Yang Panjang Lebar Ini Adik adik Ya Kita kasih Rubang Di atasnya Ya Pakai Pembolong Kertas Ini Adik adikku Nih Ya Setelah Setelah Kita Ambil Pita Yang Sudah Kita Siapkan Tadi Atau Benang Wall Juga Boleh Ya Adikku Nih Kita Masukin Kita Buat Menggantungnya Nanti Ya Untuk Menggantung Di Ruang Tengah Atau Di Meja Belajar Adik adik Nah Kita Akan Mulai Menempelnya Ya Kita Ambil Ler Kita Akan Menempelnya Satu Persatu Ya Kita Tempel Seperti Ini Ya Kita Boleh Meletakkannya Sesuai Dengan Yang Adik adik Mau Menurut Adik adik Cantik Ya Letak Dengan Ya Nah Sudah Selesai Seperti Ini Adik adik Selesai Seperti Ini Kita Kasih Manik 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 Untuk Memperindah Hiasannya Kita Ambil Lem Lagi Kita Keluarkan Manik Manik Kita Beri Lem Di Kirinya Di Samping Di Atas Sesrah Ya Adik Kita Kasih Beberapa Manik Manik Supaya Lebih Cantik Lagi Nah Adik Setelah Selesai Hasilnya Akan Seperti Ini Ya Atau Seperti Yang Ini Nah Adik Kalau Sudah Selesai Nanti Buatnya Di Rumah Jangan Lupa Difoto Kemudian Dikirimkan Ke Nomor Yang Ada Di Bawah Sini Terima Kasih Sampai Jumpa Selamat Hari Minggu Tuhan Isri Berkati Remi Kita Tadi Sudah Berdengarkan Sermat Tuhan Kan Adik 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 Sudah Berdengarkan Sermat Tuhan Tentang Yesus Yang Sudah Menang Berkuasa Atas Kecewaan Iblis Ya Tung Kita Juga Bisa Loh Banyak Atas Semua Itu Kita Berdoa Dalam Tuhan Yesus Sekarang Kita Mau Nyanyi lagi Judulnya Sebelum Kita Menulai Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Ada Kemanangan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Ada Kemanangan Dalam Nama Tuhan Yesus Siapa Dapat Melawan Dalam Nama Tuhan Yesus Ada Kemanangan Kemanangan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Ada Kemanangan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Ini Sikalah Dalam Nama Tuhan Yesus Siapa Dapat Melawan Dalam Nama Tuhan Yesus Ada Kemanangan Nah Adik-adik Kita sudah selesai Memuji Tuhan Kita sudah selesai Sekolah Minggu Ya Losta Ya Losta Sebelum kita Bupan Sebelum adik-adik Menyinggalkan Kepatuduknya Kita mau berdoa Ya Lipat tangan Matanya kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Sekolah Minggu Pada hari ini Tuhan yang sudah pimpin kami Memuji Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus Pimpin Hari-hari Di depan kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan ucap syukur Amin Bapak 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 Kita sudah selesai Sampai ketemu lagi Minggu depan Bye Sampai ketemu lagi 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 Sampai ketemu lagi